Halo teman-teman, aku coba lanjut yang kemarin ya mengenai strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia Semangat ya, aku juga semangat nih jelasinnya Nah ini kita masuk bab 2, kemarin aku kan jelasin yang bab 1 ya Ini kita masuk visi dan misi dan nanti kita lihat apa parameter atau matrix yang menentukan keberhasilan dari program ini gitu ya Karena ini akan jadi landasan untuk semua institusi, pemerintah dan yang lain-lain untuk membuat kebijakan dalam strategi kecerdasan artifisial Jadi baseline-nya sama gitu ya, gak bikin standar masing-masing Nah ini dari Pak Jokowi ya, Pak Presiden kita Nah yang pasti sumber daya manusia ya atau potensi insani Kita dengan penerapan kecerdasan artifisial ini bisa mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia Mungkin kalau teman-teman mikir ini kayak moonshot gitu ya Tapi memang kalau misalnya visi ya memang harus kayak gini gitu ya Jangan bikin visi yang terlalu rendah juga gitu Nah kita sebenarnya sebagai negara Indonesia Kita punya kemampuan itu ya Karena aku udah buktikan dan rasakan sendiri gitu Kita itu gak kalah kekompit dengan bangsa lain dalam sisi otak ya Dan etos kerja kita sebagai orang Indonesia itu bagus gitu Tapi mungkin gak bisa dijadikan tolok ukur pengalamanku dan pengalaman teman-teman yang lain Karena ya mungkin gak banyak juga yang kayak gitu Tapi kita punya kemampuan untuk itu Artinya ada potensi yang bisa kita spark gitu loh Maksudnya di trigger supaya kita bisa membawa bangsa ini ke tempat yang lebih tinggi gitu Nah masalahnya adalah Kebanyakan yang take advantage sama potensi kita itu adalah perusahaan luar Karena mungkin itu adalah tempat dimana mereka itu dihargai hanya berdasarkan dengan skill Dan itu membuat bangsa kita itu tertarik kerja di sana Karena lebih keluar apa yang dia punya potensinya lebih keluar di sana Challenge-nya dan yang lain-lain Nah makanya dengan ini harapannya adalah ekosistem kita terbangun dan kita itu lebih betah Dan juga komit untuk membangun bangsa sendiri gitu ya Jadi ini ada potensinya dan ini gak main-main ya potensi kita Nah ini juga kita harus tekankan mengenai masalah budaya Ya religi ya itu harus satu kesatuan dengan Pancasila Sebenarnya ini kan dasar Pancasila sebenarnya kan ya Jadi itu kita harus benar-benar pahami yang lima itu gitu ya Jadi jangan sampai itu jadi kita lupakan juga Nah ini pusat pendidikan teknologi dan peradaban dunia Ya memang dulu kan kita kan terkenal sebagai macan nasi ya Waktu Pak Presiden Soekarno ya Dan kita itu memang strategikal disitu Dan kita punya pendidikan dan teknologi dan peradaban Artinya kita itu sebenarnya mampu gitu Kalau dilihat dari kerajaan dulu ya Sriwijaya, Majapahit, Kertanegara dan yang lain-lain itu Ya kalian lihat aja kapalnya gede banget Maksudnya itu advance menurutku ya Terus Candi dan yang lain-lain ya Sebenarnya possible kan Cuma ya mungkin model dulu kerajaan Sekarang demokrasi Jadi kadang kebebasan itu juga harus kita kontrol gitu kan Itulah intinya ini Bukan jadi suka-suka Ya ini bebas dari korupsi Ya udah jelas lah ya Infrastruktur yang merata Untuk bidang apapun Ya kan Tapi kalau dari sisi ini kita membangun dari sisi Digitalnya Apa yang kita bisa kontribut dari sisi informatika dan artificial intelligence Ya kan Mandiri ya kan Jadi barometer ya Pertumbuhan ekonomi dunia Ya gitu ya Nah disini yang tadi aku bilang fokusnya balik lagi ke Pancasila Karena semuanya dasarnya adalah itu gitu loh Ya Nah ini aku coba skip langsung Nah ini yang aku Put attention A lot of attention to Talenta ya Daya saing Artinya kita kompetitif gitu ya Coba aja lihat kita Prestasi kita di Olimpia Divisika Ada kan Kemampuan kita itu oke Walaupun Tes PISA kita itu berantakan Ya berarti karena itu adalah cerminan dari Apa namanya Cerminan dari Global kita Ya dalam satu negara Maksudnya Aggregation gitu ya Tapi Berarti kalau misalnya ada yang seperti itu Ya kan Bisa ikut Olimpia Ada apa segala macam Berarti kita mampu kan Nah tinggal gimana caranya Supaya itu merata gitu Jadi gak hanya Ekonomi aja yang merata Tapi pendidikannya itu Dari sisi Dari sisi Manusianya ya Terutama gurunya gitu loh Karena Tubiana sebenarnya Ya Kita pasti selalu kekurangan guru Gak mungkin ada yang kelebihan guru gitu Dan guru itu bukan Berarti Orang-orang yang Apa ya Second class citizen gitu Karena dia gak Dapat kerjaan di industri gitu Ya udah jadi guru aja Enggak Sebenarnya orang-orang yang jadi guru itu Cendikiawan kan Ya Jadi Tapi kenapa gak mau jadi guru gitu ya Mungkin Ya Kayak akulah gitu ya Satu Apa ada ketakutan gitu ya Menenai masalah Apa namanya Nafkah Itu satu Ya kan Terus Banyak hal yang jadi Consen dengan Menjadi guru Nah itu gimana caranya Supaya Orang-orang yang memang Punya potensi Mau menyumbangkan Kemampuannya Dengan mengajarkan Dan Ngetrigger Anak-anak itu Supaya kurusutinya tinggi Ya kan Jadi Ya harus di show Bukan hanya Di omongin doang Jadi setelahnya Lebih banyak Interaksi Gitu ya Dan saya saing Jadi kita menularkan gitu Ya Nah ini adalah Bekerja ya Bekerja dan research Jadi gak hanya Bekerja aja Tapi juga bisa research Dan juga bisa jadi Entrepreneur Artinya menciptakan Lapangan kerja baru Ya Karena Sekarang kita lihat kan Banyak startup kan Which is itu Salah satu iklim yang Sangat baik Buat kita sekarang Karena ekonomi kita Lagi boom Asia lagi boom Nah Jadi Kita Manfaatkan momentum ini Dengan Mengenjot ini Ya kan Bagi orang-orang yang kreatif Punya vision Ya Silahkan berkompetisi Gitu kan Dan Harapannya ekosistem Dari Indonesia Untuk pengembangan Startup Pengembangan Yang lain Itu bisa Tercapai Gitu ya Nah Sebenarnya kita harus Fokusnya Talenta itu Gimana menggalinya Gitu kan Karena Ya Namanya juga Talenta ya Gif Jadi Ada hal yang Memang Anak itu kan Bukan kertas kosong Katanya Kalau kata Ki Hajar Dewantara Jadi Gak kertas kosong Jadi gimana caranya Supaya dia itu Bisa Apa Apa ya Tugas kita Ya Sebagai orang tua ya Aku juga Punya anak dua Jadi Tugas kita itu Supaya Bring the best Of herself Gitu ya Jadi Bukan Kayak Kita yang Gambarin Gitu Enggak Tapi kita yang Oh Gini Gini Ngemoles Gitu ya Dia mau jadi Apa ya Memang Maksimalkan Apa yang ada Di potensinya Gitu ya Nah Talenta Berkarakter mulia Ya Pancasila Learning ecosystem Ya Ecosystem untuk belajar Jadi Enggak hanya Pas kepepet Atau misalnya Pas SPMB Itu Loh ramai Belajar orang Atau Tugas akhir Atau Apa namanya Kerja praktek Itu kan ada Momen-momen tertentu Gitu kan Nah Kalau bisa Enggak sih Jadi ada Apa kayaknya Malestone Dan juga Setelahnya Everyday Gimana Caranya membuat Belajar itu Fun Gitu Seperti yang Aku jelaskan Kemaren Gimana Kita Mau Mentrigger Curiosity Dari anak Mengembangkan Potensinya Supaya Dia Enggak Enggak Takut Belajar Malah Seneng Gitu ya Dia Tahu Learning How to Learn Gitu Karena Begitu Tamat Dari kuliah Kalau Dia Enggak Punya Skill Learning How to Learn Dan Continue To Do So Artinya Dia Tetap Belajar Nah Itu Udah Ribet Gitu Ya Kita Hanya Bisa Bergantung Jadinya Dengan Pelatihan Ya Kan Nah Pelatihan Juga Harus Berfokus Sama Tenaga Kerja Siap Pakai Kan Gak Semua Juga Kita Kan Pasti Harus Filter Mana Yang Memang Punya Potensi Untuk Dikembangkan Dengan Pelatihan Itu Mana Mungkin Yang Bisa Diarahkan Ke Tempat Lain Karena Di Kecerdasan Artifisial Juga Atau Di Informatika Itu Banyak Bidang Bidang Bisa Digelutin Gitu Gak Semua Juga Harus Jadi Programmer Tapi Minimal Minimal Punya Basic Pengetahuan Dan Understanding Terhadap Core Dari Kompetensinya Jadi Kita Coba Lakukan Standarisasi Dengan Kita Punya SKKNI Dan Juga Badan Profesional Sertifikasi Jadi Mungkin Bisa Memanfaatkan Itu Nanti Ada Disini Tentang Infrastructure Ini Data Platform Ecosystem Gimana Caranya Kita Bisa punya platform yang kita bisa share dan berbagi bersama regardless itu untuk university dan juga sumbangsi dari industri mungkin mereka mau donasikan mengenai infrastructure mereka dari university mungkin menyumbangkan mengenai teknik mereka source code, open source juga data set dari industri memang yang udah mapan gitu kan dan kita bisa memperoleh data ya berarti ini data injection kalau data engineering mengolah data berarti transformation menyebarkan berarti ngedistribute atau data sharing itu kan banyak sekarang teknologinya kan jadi kayak misalnya kayak di kegel juga itu kan bisa nge-share data gitu kan dan ada platform untuk competitionnya walaupun terbatas ya kenapa kita gak bikin something like that ya dan dengan dari barang-barang open source gitu kayak spark gitu ada untuk streaming processing dari fling gitu kan jadi banyak gitu mengakses ya mengakses berarti kita harus tahu kalau misalnya kita udah punya data lake kita harus bisa searching ya kan karena kalau misalnya data lake itu pasti very-very big dan juga bervariasi banget datanya banyak varian datanya baik video, audio ya itu unstructured kan structure data dari database itu ribet ya dan kita harus tahu tahu mencari dimana dan tahu apa yang dicari ya kan setelah itu tahu siapa yang punya supaya kita bisa minta izin datanya dan itu harusnya didukung dengan data platform atau sistem gitu ya jadi bisa nge-share gitu bisa di-audit siapa aja yang akses data ini gitu sekarang kan kita yang covid ini kan jadi susah gitu kan karena kita gak bisa punya sharing data antara health care dengan institusi kemenkes dan yang lain-lain nah itu agak tricky jadinya karena kita memang belum punya infrastrukturnya which is ini harusnya diatur di sini gitu kan ini ala langkah yang sangat baik menuju ke sana gitu ya nah pembangunan, penyempurnaan ya pengamanan pasti privacy dan interconnection karena di Indonesia itu ya kita tahu pulauannya banyak banget puluhan ribu dan kita harus bisa dipisahkan oleh lautan gitu ya hamudra terus kita harus apa namanya koneksi kemana mau fiber kayak apa dan kita harus punya strategi oh data ini di lokal dari sini gitu decentralized tapi bisa dikontrol secara centralized gitu ya itu combine gitu kan jadi setelahnya ilmu-ilmu dari komputer science itu harus kepake semua gitu dimaksimalkan dan udah banyak open source teknologi yang kita bisa lihat source code-nya tapi itu harus diadaptasi dengan kebutuhan nasional dan sesuai dengan kebudayaan kita ya budaya itu kan bisa berbagai makna ya misalnya oh kita culture-nya mungkin lebih ke pertanian gitu ya ya udah kita mungkin lihat dari bidang energi di tempat mereka kita alihkan ke sini dengan standar internasional juga atau kalau misalnya nggak ada ya kita bikin sendiri standarnya gitu ya jadi kan apa namanya namanya juga engineer ya prekayasa ya gitu jadi ini adalah konektor ya kita lihat kepentingan negara ya ketersediaan data latih ya kan ini data training ya training data set karena data untuk artificial intelligence sekarang masih membutuhkan sangat banyak data terutama deep learning dan yang lain-lain kan dari penghubung data ya jadi bisa kita ingest datanya dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu portal mengakses ke berbagai tempat yang lain dan banyak hal gitu ya dan banyak hal mengenai computation dan storage tentunya ya jadi setelah ini komputasi infrastructure ya mau pakai TPU tensor processor unit atau GPU FBGA asik juga sama aja sebenarnya kan jadi setelahnya kita harus pick the best tool for the right job gitu loh ya kan ini pertukaran data ya kan ini data interchange sebenarnya mengakses seluruh data yang dibutuhkan dan shared infrastructure ya kita udah punya roadmap sebenarnya untuk banyak hal untuk reponasi birokrasi ya kan dan riset nasional nah itu akan baik banget kalau disinergikan gitu ya ini kita ada banyak mendengar di dalam buku ini mengenai Kudrapul Helix ya jadi ini adalah kolaborasi yang tetap pemerintah industri akademisi dan komunitas masyarakat ya termasuk dari komunitas di bidang informatika bidang data management data science dan data intelligence dan artificial intelligence tentunya ya supaya apa ada produk solusi layanan ya jadi ini tugasnya si Kudrapul Helix ini ini adalah lembaga yang akan menjadi bridging dan hub dari ini supaya ekosistemnya tercorong nah setiap ada program pasti ada yang namanya matrix ya atau KPI itu ya dinilainya dari PDB ya produk domestic brutto ya dan juga posisi dalam rating ini lebih ke rating kita Indonesia secara internasional ya kan kan banyak itu kayak misalnya pisah rating dan yang lain-lain nah dari mana ya kita berarti ngukur dari outputnya kita gitu ya nah PDB itu langsung output yang diukur itu langsung measurement untuk terhadap 10,5% pada tahun 2030 ya 22,5% pada tahun 2045 which is itu Indonesia must ya kan sedangkan pada penguasaan ya ini lebih ke rating dunia dari Indonesia diharapkan dia top 10 2030 top 5 di dunia pada sektor agro-maritim ya budidaya ya kan kelautan maritim kita negara maritim dan kita punya potensi yang banyak disana ya ya kalau kalian lihat coba kompit sama Belanda deh gak ada lahan mereka kan kita banyak banget nah itu kita gimana caranya untuk berbudidaya gitu ya teknik apa kria gitu dan pariwisata ya itu bisa kita manfaatkan kita lihat mana low hanging fruit dan kita juga punya target untuk kedepannya seperti apa gitu ya jadi gak kayak suatu hal yang langsung going big gitu gak masalah sebenarnya tapi kita harus start small juga ya ini panjang sih tapi mudah-mudahan bisa bermuatan supaya sama kita semua mengenai program pemerintah ini mengenai kecerdasan buatan ya even pun kecerdasan buatan buatan siapa manusia kita anak-anak bangsa dan kalau kalian lihat dari tadi disini faktor yang paling penting itu adalah apa talenta ya talenta ya kan dan kita harus punya infrastructure untuk mendukung talenta itu jadi kita punya pipeline untuk ngecoach mentoring dan ngesponsorin ya talenta yang ada di Indonesia artinya kalau ngecoach ya specific skill gitu ya oh yaudah kita ajarin dia mengenai data engineering gitu kalau mentor itu udah naik levelnya level mentor itu adalah udah lebih kayak advice ke masalah end to end karir hidup gitu udah banyak 360 gitu sponsor itu udah lebih dalam artinya kita memberikan nama baik kita untuk ngeboost karir orang-orang yang kita rasa punya talenta supaya melaju lebih jauh lagi sesuai dengan kodratnya sebagai manusia which is anak bangsa ya jadi kita coba pahami bersama dan kita renungkan bersama dengan ini kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan sehingga matrixnya yang ini ya matrix yang tadi kalian lihat ini peringkat 10 peringkat 5 dan 2030 ya kita bisa tercapai ya thank you ya semuanya ya see you next time kita bahas bab-bab berikutnya see you bye until then stay safe and keep on rock on